Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman adik yang kenal teman-teman Terima kasih masih menyaksikan Maman adik yang kenal Teman-teman semua Di dalam pohon ini Ternyata Bagus untuk kita jadikan pupuk kompos Bahkan untuk biang kompos ya teman-teman Karena Pohon aren ini kan dalamnya sagu Nah di dalam sagu itu Tentu ada karbohidrat Dan kalsium Makanya hari ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana caranya kita membuat Biang kompos yang super aktif Teman-teman Selain dari ini Admin juga nanti akan tambahkan dengan Akar itu ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Akar-akar takis yang menempel pada aren ini Akan admin Tambahkan Dan juga kita akan Ambil juga Sarang-sarang ini Ini gak tau bekas Bekas rayap atau bekas semut Kita akan Ambil juga Untuk membuat Biang kompos Dan ini Akar-akar ini juga Kita akan ambil Untuk kita jadikan pupuk Ternyata Kita membuat biang kompos itu mudah ya Mudah didapat Nah teman-teman Bagi teman-teman yang tidak ada Pohon aren seperti ini Bisa diganti dengan Pohon kelapa Atau serbuk dari Pohon kelapa Oh teman-teman Ternyata ini juga Sarang rayap ya teman-teman Cuma sarang rayapnya Menempel di pohon Amin baru tau ini Ternyata ini juga Sarang rayap teman-teman Wap Joss berarti ya Ya teman-teman Ternyata ini juga Sarang rayap teman-teman Ternyata ini juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk membuat ini Kita butuhkan Imo 3 Dan ini Pada pembuatan Imo 3 ini Sudah admin share Ke teman-teman semua Pada video Cara membuat tubuh kompos Yang lebih baik dari SP36 itu ya teman-teman Sudah ada videonya Sebelum video ini Teman-teman scroll aja ke bawah Untuk Imo 3 nya Nah selanjutnya Ini yang admin ambil tadi Air kolam Dua gayung ya teman-teman Lalu Sarang rayap Ya Sekali lagi admin share kembali Untuk teman-teman yang belum tau sarang rayap Seperti ini bentuknya Sarang rayap ya teman-teman Ya seperti ini ya Bentuk sarang rayap Nah untuk selanjutnya Ini yang admin ambil juga tadi Ini adalah bagian dalam dari Pohon aren Nah ini juga Kita tambahkan juga Akar Pakis yang ada di Pohon aren Dan juga Kita ambil juga ini sarang ini Ternyata ini sarang rayap ya teman-teman Kita akan hancurkan nanti Pada proses pembuatan Nah jadi Satu Imo 3 Dua air Tiga sarang rayap Empat Ini Bahan organik dari Bagian dalam dari pohon aren Nah selain itu Kita juga butuh Garam Bakteri asam laktat Atau bal Nah kalau teman-teman Tidak punya bal Bisa diganti dengan Susu yakul ya Untuk selanjutnya Ini Pupuk organik cair Dari bahan buah Ini dari bahan buah Mengkudu Ini opsi Kalau teman-teman Tidak punya Tidak masalah ya Nah Selanjutnya Ini Asam amino Untuk selanjutnya ini POC dari Akar Kalianra putih Yang sudah Admin share ke teman-teman Semua juga Untuk cara pembuatannya Tapi judulnya Waktu itu Cara membuat KNO3 organik Ya teman-teman Ini Pupuknya Nah untuk selanjutnya Ini Asam amino juga Termasuk juga POC kelor Karena ini Pupuk yang dari Bahannya Darah kambing itu Dicampur dengan Daun kelor Ya teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut ke Proses penggemburan ini Dan Penggemburan ini Ya teman-teman Jadi supaya Gembur dulu Kita olah dulu Ya untuk selanjutnya Kita tinggal Masukkan Sarang rayap ini Teman-teman Ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita periksa Seperti apa KNO3 kita Ini ciri-ciri Imo ya teman-teman Ada jamur-jamur Seperti ini Warna putih Udah fokus Belum Nah Fokus ya Berwarna putih Dia Ada Ada jamur-jamurnya Di sekitar Ininya Ya Tuh ya Ada jamur-jamur Seperti ini Ini tandanya Imo3 kita Berhasil ya teman-teman Kita akan ukur Ini ada berapa Nanti Kita Ukur Satu Banding satu Dengan Ini ya Dengan bahan organik Yang baru Ya bisa teman-teman Lihat ya Ini Imo3 Ini bahan organik baru Ukurannya sama ya teman-teman Kalau teman-teman Mau ukur Ini bisa teman-teman Ukur pakai ember Dan yang ini juga Bisa teman-teman Ukur juga dengan ember Jadi satu ember Satu ember Ya Satu banding satu ya Satu ember Satu ember Oke Ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita tinggal proses Pengadukan Proses pengadukan ini Kita siapkan air Dua gayung ya teman-teman Kalau teman-teman banyak Bisa Menggunakan airnya 20 liter ya teman-teman Dari masing-masing POC Dan lain-lain ini Kita Cuma Gunakan Satu sendok makan Ya teman-teman Ya Untuk yang pertama Kita Masukkan dulu garam Satu sendok ya teman-teman Sendok Kita aduk dulu garamnya Supaya larut ya teman-teman Ya Setelah larut Kita masukkan Amunisi yang lain Oke teman-teman Ini opsi ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Gak punya pupuk-pupuk Yang seperti ini Teman-teman Bisa juga Menggunakan M21 Atau M4 Supaya teman-teman Mudah Melakukannya ya Jadi gak usah ribet Bisa juga ditambah Air cucian beras Gak apa-apa ya Nah yang pertama Kita masukkan ini Bakteri asam laktatnya Ini admin buat Susu yakul Dicampur dengan Air cucian beras ya Kita gunakan Satu sendok ya Lalu ini Asam amino Satu sendok POC dari buah Mengkudu Ya teman-teman Kita gunakan Satu sendok Lalu ini KNO3 organiknya Ini dari Kalianra ya teman-teman Satu sendok Untuk selanjutnya Ini POC kelor Plus Darah kambing ya teman-teman Kita gunakan Satu sendok Untuk selanjutnya Kita aduk Kedua bahan organik ini Menjadi satu Ya teman-teman Setelah itu Kita siram-siramkan Input tadi Dari POC tadi Dan air Yang berasal dari Air kolam Kita siram-siramkan Ke Bahan organik ini Tujuannya Kita memasukkan Mikroorganisme baru Dari pupuk organik cair Ke media ini Teman-teman Nah cirinya Jangan lupa seperti tadi Setelah Dikepal Tidak buyar kembali Itu artinya Sudah selesai Proses pengadukannya Ya teman-teman Lalu teman-teman Tutup kembali Dengan daun jati Dan daun serai Untuk dosisnya Seperti biasa Satu genggam Per lubang tanam Atau Satu sendok Per lubang tanam Ditabur juga bisa Di sekitar perakaran Dan bisa juga Dijadikan sebagai Biang kompos Ya teman-teman Untuk dijadikan biang kompos Teman-teman bisa ambil Beberapa genggam Dari sini Lalu teman-teman Encerkan Seperti pada Proses yang tadi Ya teman-teman Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba